Buah sirsat Tanaman tropis ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan Tanaman sirsat dapat diperbanyak dengan cara menanam biji, okulasi, maupun cangkok Di daerah-daerah tertentu, buah sirsat sering disebut dengan nangka lontol, nangka manila, atau srikoyol, atau nongkowalontol Buah sirsat mengandung protein, kalium, fosfor, vitamin A, dan vitamin C Buah yang sudah masak merupakan sumber dari vitamin C dan kaya akan serat Sehingga badan akan lebih kebal dari berbagai macam penyakit Buah sirsat kurang lebih terdiri dari 67,5% daging buah, 20% kulit buah, 8,5% biji buah, dan 4% indi buah Setelah air, kandungan kisi terbanyak dalam sirsat adalah karbohidrat Buah sirsat mengandung sangat sedikit lemak, sekitar 0,39 per 100 gram Sehingga sangat baik untuk kesehatan Kandungan mineral yang cukup dominan adalah fosfor dan kalsium Yang masing-masing 27 dan 14 miligram per 100 gram Yang sangat berguna untuk pembentukan tulang dan menghambat etoporosis Buah sirsat mengandungkan rasa manis dengan sedikit asam Untuk mengolah menjadi minuman jus Ambilah daging buah dan pisahkan bijinya Siapkan mesin blender dan tuangkan air secukupnya Masukkan daging buah sirsat Dan tambahkan gula secukupnya Ambilah daging buah sirsat menghambat dan tuangkan air secukupnya Ambilah daging buah sirsat menghambat dan tuangkan air secukupnya Ambilah daging buah sirsat menghambat dan tuangkan air secukupnya